I personally really love the music video and the song. Minasan, konnichiwa! Risu Risu desu! Jadi hari ini aku mau ngebuat rombongan reaction. Kenapa kayak gitu? Karena literally aku bener-bener lupa untuk ngecek comeback-comeback yang baru beberapa waktu ini. Jadi kita langsung aja ngerombongin semuanya dalam satu video. Yang pertama adalah Atis. Aku gak tau sih ini disebutnya Ates atau Atis atau Atiz. Gimana pronouncenya? Kalau kalian gak tau coba tolong tulis di kolom komentar. Yang kedua adalah April. Yang ketiga adalah penyanyi solo yang I love her so much. Karena dia tuh kayak 11-12 kayak huasa gitu. Tapi dia lebih cetar. Hahaha. Yup. Jesse. Hari ini aku akan nge-reaction 3 musik video terbaru mereka. Dan yang pertama adalah Atis. Atis ngeluarin musik video terbaru mereka tanggal 29 Juli 2020. Dengan judul lagu yang bernama In Caption. Ini masuk dalam album Zero Fever Part 1. Disini aku juga nge-disclaimer. Aku sama sekali gak tau member-member Ates. Selalu untuk kalian yang nanti ngerasa reaction aku B aja. Mohon maaf. Karena aku bener-bener gak tau siapa mereka. Jadi yang akan aku komentarin disini mungkin lebih ke dance. Terus eksekusi dari musik videonya. Baju, makeup, dan lain-lain. Kita mulai ya. Sekarang. 3, 2, 1, go. Wow. Apa tuh? Kayak petal-petal gitu. Wow. Wow. Aku pikir itu bulu-bulu. Bener bulu ya. Oke. I mean love. Okay. And cap. Wow. Tunggu. Ntar itu kenapa dia sendirian. Wow. Wow. Gila editingnya Bikin kaget Wah Wah Main bakar-bakaran Ini berapa orang sih? Satu, dua, tiga, empat, lima Enam Tujuh 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 apa lapan sih? Uh Terus ruangan kelasnya tiba-tiba ada air dong Oh, delapan Delapan Ini berapa ya? Delapan ya? Oh, ini yang tadi pertama Wah Uh Cakep banget Oke Gila Ito, atapnya itu asli ya maksudnya bukan asli maksudnya kayak layar tv gitu wow bentar kenapa buka-buka baju okei breitin wow wow Wow. Wow. Memangnya becek-becekan ya. Oh. Kenapa ada anak ilang? Jujur aku agak kaget sih sama musik videonya. Eksekusinya bagus. Aku suka banget cara mereka pengambilan gambarnya, terus permainan kameranya. Aku suka dan juga editing-editing dimana detail-detail kecil tuh bener-bener diperhatiin. Untuk lagunya sendiri, aku masih belum dapet feel dari lagunya. Mungkin aku harus mendengarkan lagi lebih lama musik video ini. I don't know. Tapi untuk musiknya sendiri aku masih belum dapet feelnya sih. Oke, kita next aja ke April. Jadi April juga mengeluarkan musik video terbaru mereka di hari yang sama dengan FSC. Yaitu tanggal 29 Juli 2020. Dan musik video mereka ini berjudul Now or Never. Untuk April sendiri, aku suka banget sama member yang namanya Naen. Ini sebenarnya karena Naen itu sering bersliweran di drama-drama Korea gitu. Untuk April sendiri, aku jarang banget denger lagu mereka. Sekarang kita mulai aja reaction-nya sekarang. Tiga, dua, satu, go! Uh, laut ya mainnya langsung. Wah, handphone-nya ditaruh di lantai. Eh, di lantai. Di pasir. Wah. Warnanya biru banget ya ini sih. Karena summer banget. Wicu. �� gitu ya también. Wicu banget kan? Wicu banget. Huh? Oke Oh Oh Wow Oh 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 belum Wah main di kebang api Oh 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 Bagian rapnya ear cancing banget Oh 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 cute, cute banget parah disini, membernya tuh cute banget, semuanya dikemas secara fresh fresh and fresh and fresh, dimanapun bener-bener makeupnya natural, tapi bener-bener bling-bling gitu pakaian mereka juga, wah sungguh manis banget, terus juga acting mereka bener-bener natural dan disini, tidak menekankan dance sama sekali, maksudnya gak memperlihatkan totally dance tapi, memperlihatkan dimana mereka bermain bareng-bareng dan itu bener-bener ngebuat suasana summer, yang vibe-nya enak banget, kita lanjut ke Jessie nah jadi, Jessie ini adalah salah satu solo artis yang selain Cunga itu aku ikutin menurut aku, dia dedikasinya total banget di setiap performance-nya dia di setiap musik videonya dia dan kenapa tadi aku bilang dia itu mirip banget kayak kuasa karena itu tadi dia bener-bener totalitas dan dia bener-bener ngebuat semua beauty standard yang Korea itu hilang di diri dia karena kalau di Korea kuasa itu dibilangnya Rihanna-nya Korea dan Jessie ini ya sama kayak gitu Rihanna-nya Korea juga untuk aku ya aku gak tau sih kalau orang Korea itu kayak gimana nganggep Jessie tapi untuk aku pribadi dia itu bener-bener kayak Rihanna-nya Korea juga kayak kuasa cuman dia memang lebih totalitas daripada kuasa kenapa aku bilang totalitas kalian lihat aja di musik videonya pasti-pasti bakal ada di setiap musik videonya dia so ya mari kita mulai aja guys 3 2 1 go oh oh judulnya Nunu Nana oh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati